Intro Halo sayang, aku udah beres kerja nih, kamu dimana? Sayang, aku minta maaf ya, aku kayaknya gak bisa njemput kamu deh Hah? Kayaknya bisa njemput aku? Intro Loh, tapi kan hari ini kita harus ke butiknya Mbak Mona, kamu lupa? Ya, aku inget kok Ya, terus kalo inget, kenapa kok kamu gak bisa sayang? Aku serius loh, aku lagi gak bercanda Enggak sayang, aku ada meeting sama orang, penting Urusan apa sih? Hmm? Urusan apa yang lebih penting daripada persiapan lamaran kita? Iya masalahnya aku ada meeting dedakan sayang, jadinya ya aku minta maaf untuk gak bisa njemput kamu Iya, baju kebay aku gimana? Terus aku gimana ke butik Mbak Mona nya? Iya, ya maksud aku ya Maksud aku ya Kita atur schedule baru aja gitu Hah? Reschedule lagi? Ih, ya gak mungkin dong Sayang denger ya Ini kita udah reschedule berulang-ulang sama Mbak Mona Oke? Kalo misalkan reschedule terus, kapan jadinya kebayang aku? Iya sayang, aku mohon banget pengertian kamu ya sayang ya Gini ya, aku sibuk kerja, kamu sibuk kerja Aku udah bela-belain loh buat izin dari kantor Oke? Walaupun diet lain aku mepet banget Tapi aku bela-belain kamu Kok gak bisa sih ngebela-belain aku? Yaudah, gimana kalo misalkan Aku yang telepon Pak Mona aja untuk minta reschedule Gak usah Kalo misalkan kamu gak bisa, aku aja yang pergi sendiri Yaudah kalo kayak gitu kan enak Kamu bisa pergi sendiri Yaudah kalo kayak gitu semuanya clear kan? Gak ada sayang Ini ngelamaran gue doang? Atau berdua sih? Yaudah Halo Mba Mona Sudah sampe dimana nih? Aku udah standby loh di butik Oh iya iya, ini udah mau jalan kok Mba Tunggu ya Oke aku tunggu ya Cepetan loh Mba Iya baik Oh iya Gua harus pesen ojek online Oke Yaudah Yaudah Iya pak Yaudah Kamu tau kan saya ini menaruh harapan besar sama kamu Besok itu klien besar Proyek besar Potensial Iya pak Saya Merti Jadi kamu harus ingat Besok itu kamu harus All out Stand out Dan out and out Ingat loh Kamu harus bisa memenangkan proyek ini loh Untungannya bisa menghidupi Kantor pak Ya kantor kita itu selama satu tahun Iya Jadi mesti dapet Iya pak Saya bakal all out Stand out dan out out lainnya pak Iya pak Nah Bella Kalau kamu berhasil Kamu akan mendapatkan bonus yang gede Bisa jadi ampau buat pernikahan kamu nanti Oh gitu ya pak Serius pak Iya Iya pak Jadi saya sudah mempersiapkan proposalnya Saya sudah mengajukan ke bapak Dan bapak sudah menyetujuinya Benar pak Iya Dan saya yakin banget Proposal yang saya buat Yang saya buat dengan teman-teman saya Dan teman-teman tim saya Pas Iya 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 Saya sudah baca kok proposalnya memang bagus Tapi yang penting ini penting Kamu harus bisa memenangkan proyek ini Iya pak Saya ngerti Ya sudah Oh soalnya ada meeting juga buru-buru ya Kamu juga ngajak ngobrol dari tadi Mereka ню Tidak Nanti Tidak 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 Mas, orderan ke Monobuti kan? Mas? Iya, iya. Iya, Pak. Mbak, Mbak, Mbak Bela kan? Iya, benar. Oh, berarti benar ya? Iya, benar. Oke. Iya, udah, Mas. Jangan lama-lamanya. Soalnya saya buru-buru, oke? Siap, siap. Oke, cepetan ya, Mas. Mbak, Mbak mau ke butik yang Mbak Bona ya? Iya. Mau beli apaan, Mbak? Bayak lamaran. Oh, buat siapa, Mbak? Mas, Mas itu petebaa sensus atau tukang ojek sih? Bebo banget. Iya, Mbak, Mbak. Saya kan cuma pengen ngobrol aja, Mbak. Biar kita nggak kaku gitu. Oh, iya, Mbak. Kebayaan lamarannya buat Mbak. Mas, iya, Mas. Wah, kalau saya punya pacar kayak Mbak, pasti saya buru-buru nikahin. Kayak mobilnya Tommy. Hah? Tommy, siapa, Mbak? Apaan sih lo? Nggak ngomong sama lo. Terus ngomong sama siapa? Orang gila kali ini. Tommy, turun. Tommy, turun nggak lo? Kalau misalnya lo nggak turun, gue bakal pecahin kacanya pakai heels. Mbak, 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 Mbak. Apa sih yang mendorong-dorong kedua orang, Mbak, Mbak? Mas, mas. Kejauan mobil itu ya. Ayo, buruan, jangan sampai lo lulus. Buruan, Mas. Kejar, kejar, kejar. Buruan. Ayo, Mas. Kejar mobil yang di depan itu. Mbak, tapi ini kan nggak sesuai dengan orderan, Mbak. Mas, udah gampang. Nanti uangnya saya lebihin, oke? Eh, ini bukan soal uang, Mbak. Mas, udah nanti aja. Sekarang kejar dulu aja. Negonya masalah gampang, oke? Mas, ini soal ngebut. Apa, kenapa, Mbak? Ngebut, ngebut, ngebut. Ya, gas. Gas, iya, ya. Eh, apaan? Mas, pelan-pelan lo ngebutnya. Loh, tadi bisa lo ngebut. Iya, ngebutnya pelan-pelan. Ngebut tapi pelan-pelan deh. Aduh, gawat. Kok gue bisa kegep sama Bella sih? Gue kan udah ambil ruter lain. Kok bisa-bisanya masih kegep juga? Kalau ketangkap Bella nih, bisa bonyok. Mas, Mas. Nggak sampai lolos. Iya, yang baju merah nggak sampai lolos kok. Rius? Iya. Kamu kenapa, Tom? Kok jadi ngebut gitu nyetirnya? Emang, tadi cewek di lampu merah itu siapa? Eh, cewek stres. Gak fans banget sama aku. Hah? Sampai segitunya? Emang kamu kenal dia di mana? Dulu dia pernah sekantar sama aku. Cuma dia tuh dipecat ya. Gare-gare stresnya itulah. Jangankan di jalanan. Bahkan aku lagi tidur aja di rumah. Dia tuh bisa tiba-tiba di depan rumah. Stres lah pokoknya. Mendingan kamu jelasin deh ya ke dia. Kalau kamu itu nggak suka sama dia. Udah, cuman masalahnya setelah aku tolak dia, dia tuh langsung malah sewot. Pokoknya ngeri deh. Kok ade ya cewek stres gitu? Ayo mas, buruan mas. Kapan sih mbak? Ini juga saya lagi ngebut mbak. Yaudah jangan sampai lolos ya. Iya mbak, tenang aja ya. Saya ini ngegas terus nggak pakai rem mbak. Iya ngegas terus, ngegas terus. Masa yuk? Iya ini ngegas terus mbak. Ayo dong mas. Mbak, ini kita kayak film face and various ya mbak. Kerem juga ya. Kapan sih nggak lucu tau. Mas mendingan fokus aja, ngejar dia. Iya, iya mbak, tenang aja mbak. Ayo mas, ayo mas, buruan. Iya, iya ini saya ngebut nih. Mas, mas! Mas! Ayo bloan om patlan! Aduh mas, yang bener-bener dong, gimana sih? Sakit ya mbak? Mas gimana sih? Sakit lah. Pagi gue sakit, badan gue sakit. Lagi hati gue sakit banget. Wah kalau yang terakhir saya gak bisa bantu mbak. Lucu, hahaha lucu. Kok apa-apa? Terus gimana nih mbak? Ya bantuin lah gimana sih? Mas gimana sih mbak tolong dong? Saya bicara mbak bisa berdiri. Nggak bisa lah. Ah! Ustik! Gue ngapain juga, mau dibawa kemana? Terus gimana dong? Dilepasin mbak ini. Sorry mbak. Kenapa dilepasin? Tadi katanya suruh lepasin. Eh, teman iku juga. Gimana dong mbak? Ya udah gendong, gendong, gendong. Gak, gak, gak. Stop, stop, stop. Sini sini. Rampan, rampan mbak. Rampan mbak. Iya gue bisa. Mbak, 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 mbak. Apa sih? Itu mbak, mbak. Itu helm saya. Ngeribetin banget sih lo. Menayangkan jatuh hati padanya. Eh, mbak, mbak, mbak. Apa lagi sih? Lo minta gendia rugi bayar klinik? Bukan itu mbak. Terus kenapa lo manggil-manggil gue? Ini mbak obatnya. Semoga lo kesembuh ya. Mbak. Weh. Makasih. Bella? Kamu kenapa nih? Ya ini pak. Yang itu dari motor. Bik itu nabrak berobak. Kamu jatuh dari motor? Atau nabrak gerobak? Dua-duanya pak. Mbak. 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 Iya mas eh. Mau apa kamu nyari-nyari anak saya? Ini om. Saya belum dibayar. Berapa? Siklasnya aja om. Iya. Siklasnya aja. Hei. Terima kasih om. Ibu. Ibu. Terima kasih telah menonton 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 Bukannya kamu belum sembuh? Ya udah mendingan kok, pak. Ya walaupun agak sedikit memat, terus jalannya agak bincang gitu, pak. Gak apa-apa. Ya udah, bapak antrein ya? Gak usah, gak usah, pak. Oh, kamu dijemput sama Tommy, ya? Aduh, gue masih belum berani cerita ke bapak nih. Ntar aja deh ceritanya, kalau semua udah tenang. Bela, kok kamu ditanyain bengong gitu sih? Hah? Nih, kalau bapak yang gak ngantet, terus Tommy gak jemput kamu, kamu mau naik apa? Ojek lagi? Aduh, gue jadi kayak ngetukang ojeknya Belin yang bikin gue nyusruk nih. Iya, pak. Soalnya kalau misalnya naik taksi, berjam segini pasti macet. So, So, Exel. Gue minta maaf ya sama lo. Minta maaf ya apaan? Kecuma dong. Iya, iya, gue ngerti. Gue ngerti. Tapi tetep aja gue minta maaf sama lo soal kejadian kemaren. Gue gak tau kejadiannya bakal jadi kayak gitu. Kuping gue tuh udah panas banget tau gak denger rocahan Pak Budi itu. Iya, gue udah denger kok. Gue tau. Nah, biar impas, mendingan lo gantiin gue berdiri disitu dan naan kelaperan selama 2 jam. Baru lo boleh minta maaf sama gue. Eh, Exel, Ansel. Lies, Mat. Gue minta maaf ya sama lo. Maafin gue ya. Lain kali tuh kalo ngurusin project masing-masing, gak usah lo jadi gue tamen lo. Nah, kamu sudah bisa masuk kantor. Udah, Pak. Itu artinya kamu sudah sembuh. Nah, berarti bisa ketemu saya di ruangan saya. Sekarang. Coba, sekarang itu giliran kamu menjelaskan kepada saya bagaimana sebuah proyek yang sudah tinggal. Wah, belum masuk kantor saya ini bisa terbang. Hilang. Eh, maaf banget Pak. Tapi saya beneran kecelakaan. Loh, yang bilang kamu itu kecelakaannya bohong itu siapa? Nah, yang saya tanyakan itu adalah bagaimana presentasinya kok bisa gagal. Eh, tapi slide yang dipresentasikan sudah bener kan, Pak? Oh, bener. Bener. Bagus banget. Bener. Kamunya yang gak bener. Waktu presentasi tidak datang. Tidak hadir. Maaf, Pak. Sekali lagi. Saya salah. Ya, tapi kalau sudah saya gini, siapa yang mau tanggung jawab? Pak, kira-kira presentasinya bisa di reschedule gak, Pak? Memangnya sepur bisa di reschedule. Tiket kali. Ini proyek bela proyek. Saya mengerti, Pak. Kamu itu bikin saya mumet saja. Lama-lama kepala saya jadi makin botak gara-gara kamu. Gini saja. Kamu sama tim kamu saya skor saja. Tidak boleh memimpin proyek ataupun menjadi proyek manager selama sebulan. Serius, Pak? Ya, serius. Pak, tapi kalau kayak gitu caranya, saya ada tapi dianggap gak ada dong, Pak? Nah, itu tuh kamu mulai mengerti. Jelas kan maksud saya? Saya menganggap kamu tidak mampu. Pak, please, Pak, please. Hukumannya jangan yang itu ya, Pak. Diganti aja ya, Pak. Ya, hukuman kau milih-milih. Kau enak udah dulu. Tanah, pergi. Semua ini gara-gara tukang ojek jentil itu tuh. Coba dihati-hati pas bawa motor. Kan gak gini jadinya. Si Tommy juga sih. Ngapain sih selingkuh depan mata gue? Emang nyebelin tuh anak. Kalau gak dikasih proyek, yaudah. Dibilang makan gaji buta, yaudah. Terserah. Gimana sekarang kalau kita makan dulu? Daripada ntar kita banyak pikir tuh malah jadi lapar. Yang ada kerja keras kita jadi sia-sia. Oke. Pokoknya untuk hari ini, bakal gue traktir, oke? Beneran? Iya, gue beneran. Ya, sebagai permintaan maaf gue juga. Soalnya gara-gara gue kalian jadi kenain bas ya. Maaf ya. Ya, namanya musibas apa yang tau sih? Iya, bener, Mbak. Sorry sekali lagi. Enggak, gak apa-apa. Ah. Aku mau ngomong sama kamu. Tapi aku gak mau ngomong sama kamu. Ah! Tentu apa-apa? Dengar ya? Bukan urusanmu. Dengar ya, Mbak. Tapi... Tapi kita harus ngobrol, Bel. Gue gak mau. Mas, kita dulu berdua lagi. Ehm, nih. Kalian mau duluan. Iya. Iya, iya udah. Aku yang pertama, tetap pernah rela Aku yang pertama, tetap pernah rela Kau disana tidak ada Yalah, kamu mau siram aku ke air, aku siap kok Aku tahu aku salah dan aku sangat-sangat menyesal ke semua perbuatan aku ke kamu Dan aku bisa jelasin semuanya Lo tuh playboy Lo udah ngancurin hidup gue Gara-gara lo, gue kecelakaan, lo tahu gak? Maksud kamu apa? Dan sekarang lo masih nanya, gue kecelakaan gara-gara lo Hidup dan karir gue tuh kacau gara-gara lo, ngerti gak sih? Bella, aku benar-benar nyesel Bella, aku minta maaf sama kamu Suaranya kayak gak asing Cowok playboy kayak lo, gak pantes buat di maafin Muka lo gak ada tampang nyesel lagi, tahu gak lo? Bella sayang, please maafin aku ya, aku minta maaf banget sama kamu Tadi lo bilang apa? Sayang Dan lo masih berani panggil gue sayang Oh, pantesan dia kemarin heboh banget buat ngejar mobil itu Cowoknya selingkuh, dia kecelakaan Komplit deh apesnya Samperin gak ya? Tapi ntar takutnya gue dibilang usil lagi Aduh, maafkan hambamu ini ya Tuhan Tapi hamba kepo maksimal nih Tom, denger ya? Lo udah selingkuhin gue Dan sekarang lo balik lagi ke gue buat nger maaf Hah? Lo bilang lo hilang Lo kira gue cuman apaan sih? Bella, Bella sayang Aku udah jelasin semuanya, aku udah nyesel dan aku udah ngaku semua kesalahan aku ke kamu Dan aku janji aku tuh gak akan ngaku semua kesalahan aku sama kamu Janji? Gue gak percaya sama lo Tom Kita putus Bella, tapi bulan depan kita tuh akan tunangan Dan itu artinya aku udah sangat serius sama kamu Lo sehat? Lo masih mikirin tunangan? Gue pacaran sama lo aja udah gak mau Apalagi tunangan sama lo Gue gak nyangka lo bakal kibulin gue kayak gini Bella, tapi kita tuh gak bisa putus gitu aja dong Kata siapa? Lo gak dengar tadi gue bilang apa Kita putus Bella, tapi aku gak mau putus diri kamu Tapi gue gak mau tudangan sama lo Bella, Bella Bella Udah bisa ngamuk sama cowoknya Udah bisa kerja Berarti tuh cewek udah baik-baik aja Bella, Bella, Bella Aku masih sayang sama kamu Bella Bella, Bella Tommy apaan sih? Gigi tau gak sih dengernya? Tommy Mas, gak usah aku campur urusan saya sama pacar saya ya? Pacar? Mantan maksud lo Mas 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 dan kasarnya perpon Balanya aja bilang kalo masnya itu mantannya Hei Mas mendingan diem ya Lo tuh cuma tunggang ojek dan gak usah aku campur urusan gue Ayo Bella Sama lagi kamu Oke Kalau lo berani macem-macem disini Gue bakal teriaknya sat Sat Oke Oke Bella Aku pergi Mungkin kamu lagi emosi Bella Tapi kamu inget baik-baik aku gak akan berhenti Sampai kamu bisa balik lagi sama aku Sat Oke Iya iya gua pergi Sat Sat Sakit ya? Pegang lagi gak apa-apa? Sat 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 Aduh Gue mesti pilih yang mana ya? Diomelin konsumen Atau nemenin Bella yang lagi nangis disini? Mbak kalau mau nangis Nangisin aja mbak Jangan ditahan-tahan Terus kalau mbak butuh tong sampah Buat diomelin Saya siap kok jadi tong sampahnya Ya gue kesel banget lah Lo bayangin ya Bulan depan dia bilang Dia mau ngelamar gue Taunya dia selingkuh Udah gitu pake kegep lagi sama gue Habis itu dia bilang Dia minta maaf Dia bilang dia hilaf Sakit gak sih digituin Ya bagus mbak Ada banyak ketahuan sekarang kan Depan ntar pas udah nikah Ya tapi tetep aja Gue kecewa banget sama Tommy Gue juga kesel sama diri gue sendiri Kenapa sih gue bisa gitu dibegoin sama dia Boleh darat Ya udah mbak Sekarang gini Ambil hikmahnya aja Berarti Tommy itu bukan laki-laki yang tepat buat mbak Mbak Hidup itu cuma sekali loh mbak Jangan lupa bahagia Iya Tau banget loh Hah Ken juga kenapa ya gue jadi curhat sama om Gue tau Udah bergerakata lagi Udah pergi-pergilah Lu gak mau belacrit Bentar Gak mau Bentar nabrak lagi Oh god Sakit lagi Mana nih Masih jam segini gak dapet orderan lagi Kesan sinyal lah Halo Halo Selamat siang Saya bicara dengan Bapak Radi Turyatama Iya saya sendiri Baik pak Saya kesana Baik sampai ketemu disini ya Bela udah pulang Bela Bel 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 Bel, kalian lanjutin deh Kalau permisi dulu ke dalamnya Am Bela Kita harus ngomong sekarang Gak ada lagi yang harus diomongin Kita udah selesai Tadi siang gue udah putusin lo Tadi siang gue udah putusin lo Oh, toko balik ya Lo yang memputusin gue dengan cara hina Selingkuh Gila Bela Aku gak mau putus dari kamu, Bel Dan kita gak bisa putus dengan caranya kayak gini Tomi 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 Lo ngerti bahasa manusia gak? Ngerti bahasa Indonesia kan? Bela Aku udah bela-bela datengin kamu Dan aku berharap kamu ubah keputusan kamu Pergi dari sini sekarang Tomi pergi dari sini sekarang Bela please dengerin aku dulu Kamu pikirin baik-baik dulu, Bela Ada papa dan mama aku yang sayang banget sama kamu Dan papa kamu pun sudah setuju tentang hubungan kita Iya Kenapa lo gak mikir gitu pas mau selingkuh? Bela aku selingkuh pun karena ada andil kamu Kamu terlalu sibuk dengan kegiatan kamu Tentang kerjaan kamu, tentang mimpi-mimpi kamu Sampai-sampai kamu lupa Dan kamu biarin apa sendiri Lo stress ya? Lo yang salah Tapi lo nyelahin gue Pergi dari rumah gue sekarang Sebelum gue bilang ke bokap gue Tentang kejelekan lo sebenarnya Mau lo? Pak Oke, oke Aku pulang Dan aku gak akan berhenti sampai disini aja Sampai kita bisa balik lagi Bel? Iya pak Biasanya kalau orang mau menikah itu Apalagi udah mendekati hari H Pasti banyak masalah Saran bapak sih Kamu jangan terbawa emosi ya Tommy itu anak yang baik Jangan sampai kamu lepasin dia Pak Bela udah putus sama Tommy Dia ngelengguin Bela Apa? Tommy selingkuh Kamu kata siapa? Pak Bela liat sendiri dengan mata kepala Bela Tuh anak benar-benar keterlaluan Dia udah bohongin bapak tuh Katanya kamu marah Sama dia gara-gara Dia ngamong nganperin kamu Mau fitting kebaya Ini kaki Bela luka Gara-gara Bela ngejar dia Sama selingkuhannya Wah Kebangan perewatan tuh anak Bapak botakin pakai gunting rumput sekalian Gua harus tau rasa Yaudah lah pak Gak usah nambahin masalah Bela ya Sekarang Bela mau lupain Tommy Ya Bela harap Bapak harganya keputusan Bela Kamu sekarang udah besar Bela Sudah tau apa yang terbaik buat kamu Bapak akan selalu mengikuti Apapun keputusan kamu Ya Terima kasih ya pak Sampai jumpa Sampai jumpa Lo nunggu di depan Di luar Bukan masuk ke dalam sini Eh Pagi pak Pagi pak Pagi pak Bagus Bela Sama Radit Ketemu Eh maaf Bapak kenal sama Ya kenal Radit ini Orang yang menggantikan posisinya Susi Asisten kamu yang minggu kemarin resign itu Jadi dia asisten saya? Ya 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 Pengganti Susi Apaan sih lo manggil-manggil gue ibu? Aw Jutek kamu lengkap Ya Tuhan Kuatkanlah hambamu ini Untuk menghadapi mahluk yang manis tapi jutek itu Manis tapi jutek itu Kau nangang menari Bicaramu asik Tak posen aku Menemani dirimu Ingin bersamamu Nak kenalan ini Berjanda dan bertawa Ngapain lo Ruangan gue? Eh Saya mau bantu-bantu ibu Jangan Panggil gue Ibu Ngerti? Terus Wala gitu saya manggilnya apa dong? Masa kakak? Apa Manggil Yayang? Eh Perani banget sih lo jadi orang Gak sopan sama Iya Maaf maaf Kalo gitu saya manggilnya Mbak aja deh Saya udah bikin yang kaki Khusus buat Mbak Namanya Kopi Antigalow Selamat dinikmati Jadi job ini pilingnya besar Maka dari itu saya mau tim Excel sama tim Bella Jadi satu Maaf pak Bukannya tim saya sedang di scores ya Dan hanya dapat satu proyek kecil saja Untuk proyek ini saya butuh kamu Bella Tapi Tapi kenapa gak salah satu dari tim kita aja Pak? Mungkin tim saya atau tim Bella? Kliennya ini bawel Seperti kamu Banyak maunya Nah Bella dan timnya Pernah berhasil menaklukkan mereka Karena Bella sedang di scores Karena itu kamu yang jadi project managernya Pertanya Paham Paham Semangat Baik Pak Ehm, Excel Apa? Ehm, Excel Gue janji gue bakal kerja all out And, sorry buat masalah kemarin Halo? Iya Kamu di sana? Oh yaudah oke, awusannya ya Ya bye Sorry bang, gue coba dulu ya Oke gue tunggu instruksi lo ya Oke Ijong, lo ikut gue riset pasar untuk susu bonlain ya Kok saya mbak? Kan biasa kalo ngeriset pasar itu sama mbak Susi Tapi kan Susi udah gak ada di kantor ini Kan mbak Susi digantiin Radit Semestinya mbak kalo mau riset pasar sama Radit Gue gak mungkin dong riset pasar sama anak baru Saya siap kok mbak Justru kalo saya terjen langsung ke lapangan Saya bisa belajar lebih cepet mbak Nah bener tuh mbak Kalo Radit belajarnya lebih cepet kan kita juga yang untung Kalo soal konsep mah biar saya sama Vita yang kerjain disini Soalnya selain proyek kita Kita juga punya proyek yang barengan sama Mas Excel Ah gitu ya Hadirmu luluhkan hati saat ku merasa sendiri Dua jurus cinta yang kau berikan cukup untuk aku bertahan Satu untuk merasakan cinta Dua untuk memikirkan masa depan Tak mungkin aku Terimakasih ya Mencari cinta Lo akrok banget sama ya Udah biasa gak dipinansi ya Saya ini dari kecil dibesarin sama nenek saya Nah ibu saya itu katanya TKW Tapi dari kecil saya udah gak pernah denger babarnya Bicarakan saat ini hari yang terbaik Bahagialah bila nanti jadi pasangan hati Satu untuk merasakan cinta Udah 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 Boring semua tau gak idenya Biasanya diharusnya Coba ada ide lain mungkin Aku berbalik Mencari cinta yang lain Hanya kamu yang ada di hati ini Jangan lalu saja kita berdua Beli juga lho mbak Beli lho Gue berdua tunggu ke diri Gue pikir Dia cuma tukang ojek doang Ternyata otaknya tercer juga Jadi begitu whatsappnya Dengan rambut yang sehat dan kuat Kita akan berkilau dimana saja Ini sebuah konsep yang sangat luar biasa sekali Pak Tewo, kalau Pak Tewo happy ya saya juga turut gembira Kami juga sudah terlihat sabar untuk menanggikan hasilnya Kalau begitu selamat eksekusi Mencari cinta yang lain hanya kamu Radit, terima kasih ya Konsep lo emang unik Bro, yang terakhir Eh Radit, entar lo jangan kemana-mana dulu ya Soalnya gue mau traktir lo Karena lo udah melambat pintu kita Iya mbak Oke Iya mbak Iya mbak Mencari cinta yang lain Hanya kamu Ayo so Ngajak makan bareng buat ngeraya yang keberhasilan tadi Yes Akhirnya dia ngakuin hasil halidinya gue Oke, see you Hadirmu luluhkan hati Saat ku merasa sendiri Lu ya, Bel? Udah cantik Pinter Dan lu tuh punya taste yang bagus Masa sih Bisa aja deh lo Gue serius Gue tuh dari awal udah merhatiin lo sebelum mantor Itu cowok lo Mantan Belum bisa move on dari dia Sebenernya bulan depan gue lamaran Tapi karena dia selingkuh Dia gitu Bella Lo tuh layak dapetin yang lebih daripada dia Jadi lo lebih baik rupain dia Karena dia udah gak pantes buat lo Oh iya Lo lagi gak buru-buru kan? Gue mau minta temenin ke atas Karena ada yang mau gue beli Entah kau dimana Entah kau dimana Yang dulu aku Dan beririmu Bella Gue mau minta tolong sama lo nanti Tolong lo pilihin Perhiasan yang paling bagus buat lo Si Axel lo royal amat Si Axel lo royal amat Si Axel lo royal amat Sindi Yes Dia cewek gue Gue mau nyari momen Mau ngelamar dia Ya ampun Radit Gue kan udah janji traktir dia Gue duluan ya Sorry Ada janji Gue sama gak ada Hai Dit Udah yuk mending nantriin gue pulang Ya aku mau ngantarin Mbak Bella Cap Hah? Mbak Bella? Mbak Bella kan tadi udah pergi sama Mas Axel Katanya mau makan malam bareng Udah gak usah ditungguin Udah jam segini tau Gak bakalan balik mereka Yaudah deh Cap Aku nantriin kamu aja Yes Yaudah kalau gitu tunggu disini ya Aku mau ambil barang-barang dulu Oke? Tunggu disini Mas Bisa agak cepet gak jalannya Soalnya saya lagi buru-buru Mas Oke Mbak Oke Mbak Oke Mbak Iya Ngebut aja ya Oke Aduh Mana lo bet lagi Kasian banget Radit pasti nungguin gue Ngebut aja ya Mas Oke Altyazı Mbak Kacau, bener-bener ya gue udah capek-capek kesini, udah jauh-jauh kesini buru-buru. Malah jalan gitu aja sama Ica. Ini, ini fix banget ini mah, cowok dimana-mana sama aja ya. Tapi, kenapa juga gue harus seot? Jalan-jalan gue jalan sama dia. Gue naksir gitu. Enggak, enggak, enggak mungkin. Enggak mungkin, oke Bella, enggak mungkin banget. Secara lu kan bos ya. Enggak mungkin lah. Tapi ya, enggak apa-apa juga sih. Yang lagian ya, ini kenapa belum di fotokopi nih? Hah? Harusnya lo udah tau dong, kalo misalkan konsep udah oke, fotokopi 10. Niat kerja gak sih? Ini orang kenapa ya? Kok jadi sensi gini? Bukannya gue yang harusnya marah? Bengong lagi, bengong lagi. Gue tanya sekali lagi sama lo, lo niat kerja apa enggak? Gue minta kerjain itu sekarang dan pergi dari ruangan gue. Gue gak mau diganggu. Ngerti lo? Mbak, Mbak Bella ini kenapa sih? Dari tadi marah-marah terus. Saya udah ngerjain semua yang Mbak minta lo. Tapi... Oke. Stop. Lo pikir aja sendiri. Lo kenapa sih, Dit? Gue bingung, Ca, sama Mbak Bella. Mbak Bella itu orangnya kadang baik banget. Tapi kadang juga ditek banget. Perasaan apa yang gue lakuin selalu salah aja di matanya. Dicariin di meja gak ada. Kayaknya di sini ya? Kopi gue abis nih. Yaudah, sini saya buatin, Mbak. Tapi ini masih jam kerja kan? Gini aja Mbak, biar saya buatin lagi kopinya ya. Gak usah, gak usah, gak usah. Udah gak pengen. Pokoknya mulai sekarang gue minta lo antar jemput gue pulang pergi. Setiap hari. Kenapa? Gak mau? Ingat ya. Lo udah bikin kaki gue pincang. Harus bertanggung jawab. Mati. Siap, Mbak. Dengan senang hati. Maksud saya... Iya, saya akan bertanggung jawab. Oke. Kayaknya kemarin Mbak Bella udah baik-baik aja deh. Kenapa sekarang tiba-tiba jalannya jadi pincang lagi? Caper banget sih. Jadi, fix ya Pak. Nanti malam saya mau membuat reservasi untuk 10 orang. Dan jangan lupa di setnya yang romantis. Lilin dan bunganya. Karena malam hari ini saya mau melamar pacar saya. Siap, Mbak. Oke. Kalau begitu sampai jumpa nanti malam. Oke. Kalau begitu sampai jumpa nanti malam. Tadi ini aku mau ngelamar kamu malam ini. Tapi kayaknya lebih baik kalau kita putus. Gara-gara lo, gue jadi diputusin. Ngapain sih lo pake ngajak gue makan di sini segala? Lo lihat kan? Itu tadi tuh cincin berlian. Yang harusnya jadi milik gue malam ini. Oh. Jadi selama ini lo punya pacar? Iya? Iya. Bukannya lo juga. Jangan lo pikir gue gak tau kalau lo di belakang gue itu. Telepon-teleponan salah pacar lo itu kan? Setidaknya kita berdua satu sama. Karena gue juga putus sama caya gue gara-gara lo. Oh. Oke, Sal. Baik-baik ya. Jangan kelamaan patah hati gak baik. Oke? Yuk. Bye. Oh. Jadi selingkuhannya Tommy itu pacarnya Axel. Kan gue biasa aja ya? Bodo amat lah pengenurusan gue. Namanya sekarang gue harus fokus kekerjaan. Gue harus balik jadi Bella yang idenya cemerlang. Yang selalu menang pitching. Gue yakin gue bisa. Sekarang kan gue punya Radin. Dia kan bisa diandal deh. Ternyata menang, Harusnya dia berfungsi. Cantik tidak keluar dari itu. Jangan tinggalkan Carl. Ternyata, 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 Pernah aku mencoba merasakan semuanya Hingga ku tak berdaya menghadapi semua Dan kini ku sadari semua yang datang kepadaku Tak bisa menggantikan dirimu Semua yang telah ku rasakan Tak ada yang sama denganmu Bela Darangan dia baik dan perhatian sama gue Ini beneran apa perasaan gue aja ya Loh lagi baik Jadi pingin nembak Kok gue jadi ngayal kayak gitu Mana mau bilang sama gue Dia kan bus gue Nah gue apa? Cuman asistennya Udah gitu asisten kontrak lagi Hehehe Ya Kamu pulang lagi gue Semua yang telah ku rasakan Tak ada yang sama Ya enak kayak ngayal gratis Oh gue nyaman banget ya sama Radit Dia baik ke gue Karena gue bosnya Atau kenapa ya Semua yang datang kepadaku Gere gak sih gue Kalo mikir dia suka sama gue Gere Semua yang telah ku rasakan Oh iya bel Ini Aduh Mbak Ini Dokumen riset pemasangan buat picing pormen Gak apa-apa Enggak 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 apa-apa Yaudah kalo ga ada yang enang Saya teman dulu Oke Eh iya Ini Mbak Ya Pak Saya permisiin Terima kasih ya Iya, sama-sama. Sel? Bel, gue mau minta maaf sama lo soal kemarin yang gue telpon lo karena Tommy sama Cindy. Kok lo yang minta maaf sih? Kan mereka yang seling, ko? Iya, gapapa. Gue cuma mau nanya kalo lo gapapa, kan? Sel, gue back-back aja, kok. Lagian gue juga udah move on. Nih, gue udah bisa konser kerja lagi. Berarti gue udah ga galau, ya kan? Gue punya prinsip, kalo misalkan ada cowok yang ngeduain kita selingkuh, tinggalin aja. Ngapain juga harus dipertanian, ya kan? Eh, gue sambil baca dokumen ya, gapapa ya. Oke juga nih, cewek. Udah cakep, pinter, tangguh lagi. Mungkin gue harus mengalihkan perhatian gue ke dia. Sini ga ada apa-apanya dibandingin dia. Pulang bareng yuk. Iya, sorry gue ga bisa. Gue udah ada temen buat balik bareng. Siapa? Iya. Ya ampun. Gimana sih ya Bos? Saingan sama karyawan kontrak kayak gitu. Tapi emang ga pantis juga sih diliatnya. Masa asisten sama Bos PDKT sih? Ga tau dia tuh serius atau emang bener-bener cuma buat pekerjaan doang. Kayaknya kita harus ngelamatin Mbak Bella deh Bos. Gila sih ya, kalo sampe dia ngedeketin cuma karena posisi, kita bener-bener harus pisahin mereka berdua. Dan kamu harus bantu saya. Iya Bos, bisa diatur. Yes, kemakan dia. Pokoknya yang penting Radit lepas dari Bella dan gue bisa deketin dia. Kamu curi konsep pekerjaan yang lagi dilakuin sama Radit. Hah? Diam. Lihatin ntar. Yuri? Ti, Radit kan gak salah dong. Kamu mau Radit sama Bella putus kan? Kamu suka kan sama Radit? Kamu pasti cempuru sama Bella. Ikuti apa kata saya? Maaf Pak, tapi konsep ini sama persis dengan persentasi yang pernah saya terima. Dan dengan berat hati saya memutuskan untuk mendisqualifikasi kalian semua. Karena kalian telah mentah-mentah menjiplak ide PH lain. Permisi, Pak. Bella! Bagaimana ini? Radit, ini... Kenapa bisa kayak gini? Sumpah, Mbak. Saya gak tau kenapa... Kenapa konsep mereka bisa sama-sama kayak saya. Bella kan lihat sendiri saya ngerjain ini semua. Kalau ini konsep yang emang kamu buat, kenapa bisa sama kayak PH lain? Dan mereka bisa presentasi duluan. Atau jangan-jangan kamu mata-matain PH itu? Sumpah, enggak mas... Mbak... Mbak... Saya benar-benar gak ngerti, Mbak. Kenapa konsep saya ada di mereka, Mbak. Benar-benar, Mbak. Eh... Sumpah, Mbak. Terus kenapa bisa kayak gini? Mana saya tau, Mbak. Sumpah saya gak ngerti, Mbak. Saya terpaksa memutus kontrak kerja kamu, Radit. Dan gara-gara kamu, presentasi kita digagal. Dan... Kamu telah mencoreng nama baik PH kita. Yalah, karena dia ini anggota tim kamu, kamu pergi ke HRJ dan bereskan itu surat kontrak dia. Apakah itu�에 sekarang? Kerekaah. Mbak. Tidak. Jangan lupa naanya dan dari segala. Tak... Lupa diegisii kalian. Jangan lupa dan dari segala. Saat-saat-saat-saat-saat0. Saat-saat-saatnya saya buat masa-saat-saat-saat-saat. Masa ini mungkin, nahㅎ set-saat-saat-saatnya. Satu-sat-saat-saat. Tidak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan saya juga baru tahu, ternyata sebelum dia kerja di kantor kita, dia itu sebelumnya tukang ojek. Tapi ya sekarang dia balik lagi ke profesinya karena dia, yuk dipecat. Masa sih? Bela nolak kamu, terus kejar-kejar tukang ojek. Nah itu dia om. Saya juga heran apa yang Bela lihat dari Radit itu. Kamu ada alamatnya Radit gak sama nomor tukun? Ada, ada om. Ada om. Apa sih? Semina? Niem. Pak. Pak. Bapak bisa masuk dulu gak? Karena harus ada masalah yang belah selesain. Sama dua orang aneh ini. Bela sayang, aku tau aku salah. Aku sangat menyesal atas semua perbuatan aku sama kamu. Dan aku janji aku gak akan pernah ngulangin pesanan aku sama kamu dulu. Please, aku mohon banget sama kamu kebalikannya. Bela. Selingkuh itu namanya nyari penyakit. Buat apa kamu balikan sama mantan kamu yang udah selingkuhin kamu? Eh. Lu ngapain sih ku campur usahan gua sama Bela? Mendingan lu pulang lah disana. Seharusnya tuh lu malu ngajakin dia balikan tau gak? Eh, lu ngapain ribut-ribut disini? Eh, stop, 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 stop. Excel, Tommy. Kalian berdua bikin gua tampak pusing tau gak sih? Tommy denger ya? Awas ya. Kalau lu berani-beraninya kesini lagi, aku bakal panggil polisi. Ngerti lo? Aku. Dan lo, Excel. Gue masih baik, gue masih bagus ya nganggep lo sebagai temen. Walaupun di saat gue lagi ada masalah. Lo buang badan gitu aja. Sekarang gue minta sama kalian, tolong pergi dari rumah gue. Sebelum gua teriakin maling, biar saat pang kompleks ada gue bukinin kalian. Mau? Mau? Mau li! Tui. 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 Jadi ini kosannya tukang ojek itu Saya gak habis pikir Masa iya belah nolak manajer kantornya Dan malah ngejar-ngejar tukang ojek ini Misi pak Kamu Radit Iya pak, saya Radit Saya minta mulai sekarang Kamu jangan dekati anak saya lagi Bela Karena kamu pantas jalan dekat dia Bela lebih pantas dengan Excel Karena hidup dia sudah mapan Dan akan sukses nantinya Ngerti? Bagus, kalau kamu mengerti maksud saya Jangan rusak nampasan depan anak saya Pak Saya minta tolong sekali ke bapak Tolong panyol Radit ke kantor ini lagi ya pak Walaupun saya tidak punya bukti Radit tidak bersalah Tapi saya yakin banget pak Radit tidak bersalah Saya sudah cukup kenal dengan Radit pak Ya pak ya Maafkan saya Bela Saya tidak bisa membantu kamu Karena sesuai dengan peraturan perusahaan Perusahaan tidak akan memanggil kembali karyawan yang sudah diputus kontrak kerjanya Yang disebabkan adanya kasus Tapi Radit kan Sudahlah Bela Lebih baik kamu fokus pada pekerjaan kamu saja Ya Bisa Maksudnya Bisa Masukin Proposalnya sudah ditunggu pak godi mak Oh, oke. Ini udah selesai kok. Sebentar ya. Yah, aduh. Gue lupa. Gue lupa bawa flash disk. Bawa gak? Oh, tenang aja. Saya ada nih. Kebetulan bawa, Pak. Bentar ya. Nih. Gue maju dulu ya. Oke, Mbak. Oke, oke. Ca. Mbak. Ini file iklan yang ada di Reddit, kok bisa ada di kamu ya? Padahal cuma dia doang yang tau. Duh, mati gue. Gue lupa hapus file itu dari flash disk gue. Cak, gue nunggu penjelasan dari lo. Kenapa file iklan ini bisa ada di lo? Sedangkan, lo gak steam sama gue? Jawab, Ca. Iya, iya, Mbak. Saya... Saya ambil file itu dari Reddit. Karena disuruh sama Mas Excel, Mbak. Apa? Oralah. Saya gak nyangka loh kalau sampean itu bisa main sekotor itu loh Excel. Jawab. Saya gak suka sama Radit. Kamu suka gak suka sama Radit itu urusan pribadi kamu. Peresin sama Radit sendiri. Jangan bawa-bawa kantor. Kamu tau gak gara-gara ular kamu ini kantor rugi besar. Iya, Pak. Saya minta maaf, Pak. Saya juga minta maaf, Pak. Oh, enak aja. Ya, kamu saya pecah. Putus hubungan kerja. Eh, Pak, Pak. Tapi kan... Tapi kan saya cuman ikut pemerintahnya Mas Excel, Pak. Terus? Kalau Excel suruh kamu nyambung jurang, kamu ikut nyambung jurang gitu? Kamu itu bikin kepala saya makin mumet. Excel, kamu saya kasih SP2. Dan kamu saya turunkan jabatannya. Dari project manager ke karyawan biasa. Tapi jangan... Tapi apa? Mau? Saya pecah ke Icah. Udah. Keluar. Sasan. Sekarang mana sekarang? Masih pusing. Kira-kira kasih putih. Gak sempet lah. Kira-kira kasih putih. Keluar! Iya, Pak. Pela. Tolong, Pak. Bimo ke sini. Temu saya sekarang juga. Jangan, Pak. Gila. Kenapa ini telepon gue ya? Angkat, guys. Kalau gue angkat. Nanti gue nggak ngerjanji gue sama bokapnya dia. Selamat tinggal kekasihku. Aku telah tinggalkan semua. Cinta kita. Dan akhir dari cerita. Saya juga nggak diangkat, Pak. Teleponnya. Tepat. 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 Gimana ya? Gue harus gantiin nama di akun gue. Cinta. Enggak ada lah. Cinta. Cinta. Lagi deh. Cinta. 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 Selamat tinggal dikasihku, aku telah tinggalkan semua. Radit, kalau lo pergi dari sini, gue bakalan laporin ke ngacir Jack, dan lo bakal disuspend. Mau? Oke, mau lo apa? Duduk dulu aja sebentar. Gue mau lo balik lagi ke kantor, gue atas nama Pak Bugi minta maaf, karena udah nuduh lo yang macem-macem. Tenang aja, gak ada yang perlu di maafin kok. Tapi sorry, gue gak bakal bisa balik lagi ke kantor itu. Gue udah move on. Dan gue juga udah move on dari lo. Gue gak mau lo move on dari gue. Gue mau. Lo jadi pacar gue. Aku juga maunya begitu. Tapi aku udah janji sama bapak kamu, untuk jauhin kamu, Bella. Sorry, gue gak bisa. Radit. Radit. Aku mati di hatimu, aku lama tanpa cintamu, Tuhan pun tahu, ku mencintaimu, sungguh. Aku pasang. Bapak udah siapin. Jangan bilang ke bapak ini semua gara-gara Radit. Apa sih bagusnya tuh anak? Padahal bapak udah bilang sama dia. Jangan sekali-sekali deketin kamu lagi. Eh, sekarang malah bikin nangis. Jadi bapak pernah datengin Radit? Gitu. Jadi itu alasan Radit, kenapa Radit nolak Bella? Iya. Pak. Nyalarin Bella ya. Radit walaupun tukang ojek. Dia baik, Pak. Gak kayak Axel. Yang ngehalalkan segala cara demi apa yang dia pengen. Dan gak kayak Tommy. Radit sayang sama Bella, Pak. Dia tulus, Pak. Bapak minta maaf ya. Sepertinya bapak salah menulai Radit. Pak. Walaupun Radit gak semapan Axel sama Tommy. Tapi Bella happy sama dia. Bella nyaman banget sama Radit. Radit baik, Pak. Iya, 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 iya. Bapak aku ya bapak yang salah. Bapak tuh sayang banget sama kamu. Bapak akan melakukan apapun untuk melindungi kamu, Bella. Ya. Kami misalkan bapak sayang sama Bella. Tolong bapak terima apapun keputusan Bella untuk memilih pendamping hidup. Halo. Kamu yang datang kesini, atau saya yang kesana? Jangan lupa like, subscribe, dan subscribe. Like, share, dan subscribe. Kamu? Kenapa ini sih? Bapak. Bapak yang suruh dia datang. Bapak minta hasil hadir ke sini. Karena Bapak meminta maaf sama dia. Tenang aja om. Gak ada yang perlu di maafin dan gak ada yang... Udah, kamu diam dulu. Nanti kamu nyesel kalau gak dengar penjelasan saya. Saya cuma mau bilang, saya izinkan kamu dekat dengan anak saya. Apa? Mau gak? Iya mau om. Iya, Pak. Bapak tuh sayang sekali sama aku. Dan Bapak juga ngerti kok. Kamu tahu apa yang menjadi pilihan terbaik buat kamu. Ya? Makasih ya, Pak. Tidak, tidak, tidak. Mau ngapain kamu? Belum urimnya? Iya, Pak. Saat ini harian terbaik. Bahagia... Tidak, ketika. Dagi. Ya? Well' Tidak, ketika. Bye. Kepajamkan lapaku Mencoba ku terleluar Lerasan tubuhku Ingin tidur yang nyinyak Kucoba tu Lupakan Semua kisah hari ini Cerita yang ku alami Kadang bikin aku kesel Tiba-tiba Ku melayan Menyembus Laksan awal Ku hempaskan Semua sedihku Ku terbang ke atas bulan Meneluk Tentang bintang Bahagia Tentang bintang Tentang bintang Tentang bintang Tentang bintang Kisah ini Tentang bintang 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 Indahku Disambil senyum mentah Kutampas hantumu segitu Menyambut hati yang baru Bahaya rasa hatiku Bahaya rasa hatiku Terima kasih telah menonton Sonia, sonia Dadis ku jahat Sonia, sonia Dadis ku cinta Engkau lah seorang gadis Yang selalu ku sayang Engkau lah seorang gadis Yang selalu ku dambah Sonia, sonia Dadis ku jahat 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 Ada benih-benih cinta Untuk ku seorang Yang selalu ku sayang Yang selalu ku puja Dadis ku jahat Biar beribu-ibu datang menggoyak sayang Tak akan goyang cintaku kepadaku Terima kasih telah menonton! 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 Bila manang yang selalu hidup selalu dirimu Sampai jumpa Wapakulah kutu taklah hati Bagi kutu tak mampu Namun milani kala cinta namang Bagi kutu tak mampu Namun milani kala cinta namang Bagi kutu tak mampu Namun milani 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 kutu tak mampu Terima kasih telah menonton 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 DJ DJ Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Namun Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Kasih tahu apa terhadap aku Sanggup menunjukkan keputusku Sayang ketabahmu Menawanku Terima kasih telah menonton 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 Cukup Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton